Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sakinah Tepekiya Bunaya yang saya cintai kan Allah Hari ini insya Allah kita akan kembali mengulas Tentang kitab yang kita bahas Yaitu Kitabul Adab Karya Sheikh Abdul Aziz Asshalhub Namun sebelum kita belajar bersama-sama Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu Kemarin ada PR Nopo Mboten Ada PR Nopo Kalau ada tamu Apa anaknya Anaknya suruh nemuin hpnya ditinggal Jadi ibu-ibu tugasnya apa Sebentar Ketambah olah yang pertama PR Nya Kalau ada tamu anaknya disuruh menemuin Sudah dilaksanakan bu Sudah anaknya mau diajak menemuin tamu Alhamdulillah Yang belum merjakan PR dikerjakan Ya Ya gak apa-apa di Remidi Jadi Remidi itu bukan hanya di sekolah Untuk kita para penuntut ilmu Jadi ibu-ibu yang saya cintaikan Allah Kenapa kita harus mengajak anak kita untuk Bertemu dengan tamu Itu adalah cara kita mengajarkan kepada anak kita Bagaimana memuliakan tamu Masya Allah Yang kedua HPnya ditinggal gimana? Oh Ketika anak tersebut sudah mau menerima tamu Sudah mau berjumpa dengan tamu Maka ketika bertamu Anaknya diminta untuk tidak memegang HP Sudah dikerjakan PRnya? Anaknya masih megang HP? Baiklah Kalau masih megang HP Minta sama Allah Atau ibu-ibu sonding dulu anaknya Nah Gini ibu ya Caranya gini Sebentar Nih Dengarkan tipsnya ibu-ibu Nah Tamu ini Ke rumah kita gak lama Kita bertamu ke rumah orang lain Juga tidak lama Kalau anaknya SD TK Ibu bilang Kalau anaknya masih kecil Gini ya nak Ini kan tamu disini paling gak nyampe duhur Sudah pulang Atau kita bertamu ke rumah orang lain paling setengah jam Kalau kamu gak megang HP Ibu kasih hadiah Hadiahnya apa bu? Kamu mau kemana? Mau mainan tak belikan? Itu dulu Anak-anak biasanya diberikan hadiah itu senang Ya Maka untuk pembiasaan tersebut Awalnya Jadikan anak-anak ini bahagia Dan itu sudah saya coba Ya sudah saya coba Alhamdulillah Ya anak saya Walillahilham anak kami Kalau menerima tamu Ataupun kalau diajak bertamu Sudah tidak lagi memegang HP Ya Silahkan nanti dicoba Ye Kemudian yang ketiga apa PRnya? Oke Ibu-ibu Dalam satu bulan ini Ya sebelum Kita berjumpa hari ini Setelah kita berjumpa sebelumnya Ibu-ibu pernah bertamu? Atau di rumah aja? Pernah soan kan? Apa bahasa Jowen? Le ora soan Le mboten serawung Apa gitu ada bahasa jawanya itu ya Suwung Le mboten serawung Suwung gitu ya Ibu-ibu pernah serawung? Pernah soan? Pernah bertamu? Bulan-bulan ini ya Kemarin terakhir Jumpa sama saya Gimana? Meminumannya dihabiskan Atau masih ditinggal? Yakin? Oh Alhamdulillah Ada kemajuan Ya Sampai tuan rumahnya Jadi Ini kaget ya bu ya? Atau gimana bu? Us Kemarin tuh Yung gak enak Us Kalau mau dibawa ya sudah Saya ngelak-ngelak Us Padahal Yung gak pengen Tapi ya sudah Karena PR Habiskan Kita tanya ya Jadi Gak apa-apa Justru kita Mengajari tuan rumah Maksudnya Kalau ibu-ibu gak habis Minum gak habis Ibu-ibu bilang Ke tuan rumah Ngapun ten Gijeng Karena ini minuman Sudah saya minum Kan kalau saya tinggal Panjenengan juga gak minum Ya kan? Gak akan minum bekas saya Kalau bektomawan Gih Saya bawa aja Mubadzir Nih ibu Ibu bilang begitu Ke tuan rumah Secara tidak langsung Ibu sedang mengajari Tuan rumah Kalau bertamu ke rumah orang lain Jangan biarkan airnya tidak habis Dapat pahala Tuan rumahnya Ya bertamu ke rumah orang lain Bilang seperti yang ibu Katakan Saya bawa ya Minumannya Yang Tuan rumahnya lagi Dia ikuti Ibu sudah dapat pahala dua Masya Allah Jadi Begitulah yang namanya Kebaikan Kebaikan itu harus Disampaikan Kebaikan itu harus Disebarkan Agar kita mendapatkan Pahala di sisi Allah Alhamdulillah Saya senang Ibu-ibu sudah Mengerjakan PR Baik Hari ini Yuk kita belajar Bareng Tentang Adab-adab Bermajlis Ibu-ibu Jamaah Yang Berbahagia Adab Bermajlis Ini Adalah Sesuatu Yang harus Kita Pelajari Banyak Di antara Kita Yang senang Datang Ke majlis Ilmu Tapi Belum tahu Adab-adabnya Maka dari itu Kita hari ini Belajar Adab Kalau ada yang bertanya Kenapa kita harus Belajar Adab Apalagi Adab Bermajlis Maka Ketahuilah Wahai Saudariku Bahwa Sesungguhnya Ilmu Yang Allah Titipkan Titipkan Tidak Tidak Seseorang Hamba Dan keluar 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 Dari Telinga Kiri Tidak Ada Membekas Di dalam Kehidupannya Artinya Allah Belum Memberikan Kebarakahan Untuk Dirinya Tapi Ada Yang Baru Ngaji Satu Dua Tiga Kali Belum Satu Tahun Hanya Beberapa Bulan Saja Tapi Dia Mencarinya Dengan Penuh Adab Sebelum Ia Berangkat Ia Luruskan Niatnya Dulu Untuk Allah Di dalam Majlis Juga Dia Beradab Maka Allah Jadikan Seseorang Yang Baru Belajar Mengaji Ini Baru Menari Ilmu Ini Orang Orang Yang Allah Ringankan Allah Mampukan Untuk Mengamalkan Ilmu Masya Allah Jadi Penting Bagi Kita Untuk Belajar Adab Bermajlis Karena Ada Kaitannya Yang Sangat Erat Dengan Kebarakahan Sebuah Ilmu Ya Baik Ibu Ibu Yang Saya Cintai Karena Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Mujadalah Ayat 11 Apa Kata Allah Saya Bacakan Ayatnya A'udhu Allah Min Min Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Ya Ayun Amad Amin 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 Yang saya baca ini Ya ibu-ibu Mungkin berbeda dengan Intonasi yang ibu-ibu sering baca disini Iya gak? Ini yang saya baca adalah talaki Ya talaki Dari seorang guru Dan saya ambil ya talaki ini Dari beliau Jadi memang diantara metode Al-Quran Ada yang namanya metode talaki Metode talqin Dan begitulah Rasulullah SAW Mendapatkan itu dari Jibril Ya Dan ini yang diperbaiki adalah Makharijul huruf Kemudian Al-Ada Al-Ada itu bagaimana kita Menyampaikan Al-Quran Membaca Al-Quran dengan tadabur Bukan hanya intonasi saja Dan mudah-mudahan nanti ibu-ibu Semuanya mendapatkan guru-guru terbaik Dalam Al-Quran Sehingga ibu-ibu InsyaAllah bacaannya Mudah-mudahan lebih mendekati Dengan apa yang dibaca oleh Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Amin Allahumma amin Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah Ya ayuhal lagina amanu Apa kata Allah Wahai orang-orang yang ber Iman Iza qila lakum Tafassahau fil majalis Kata Allah nih Dengarkan ibu-ibu Kalau dikatakan kepada engkau Berlapang-lapanglah Dalam majlis Maka Lapangkanlah Jadi begini Di antara ada bermajlis Adalah Orang yang datang duluan Ya Maka Hendaklah Ia duduk Di tempat Yang Sekiranya Ia bisa memberikan tempat Bagi orang lain Jadi gimana ustazah Kalau tempatnya sempit Maka duduklah paling depan dulu Kalau memang yang mengajar adalah ustazah Ya ibu-ibu ya Karena saya pernah Mengajar di sebuah masjid Masjidnya tidak besar Tapi Masya Allah Jamahnya penuh Maka awalnya Awalnya Orang-orang yang datang duluan itu Mengambil posisi di Soft kedua Ketiga Soft pertama kosong Akhirnya Di pertengahan kajian Orang yang datang Saya Pembukaan Masih banyak yang datang gitu ya Akhirnya apa Yang baru datang Mau mengisi soft-soft pertama Mereka malu Ya Dan seharusnya Kajian itu berlangsung Dengan khidmat Karena saya melihat Ada beberapa Jamaah yang Duduk dekat dengan pintu masuk Ya padahal Kalau dibuka dari luar Yang dari luar itu Tidak bisa masuk gitu loh Karena di depan pintunya Ada jamaah Maka ketika itu Saya harus menghentikan Sejenak kajian Dan saya berkata Kepada para jamaah Ia jamaah Ia jamaah Maju Maju Kedepan Lihatlah saudari-saudari Kalian masih banyak Yang mau masuk Ya Dan ini adalah sesuatu Yang tidak baik Ya Maka dari itu Ibu-ibu Kalau memang tempatnya Ini kan tempatnya luas Masya Allah Pendopo ini Ya Kalau memang tempatnya Tidak luas Ibu-ibu datang ke kajian Ibu-ibu datang awal Tempati di tempat-tempat pertama Ya Tujuannya apa Agar memberikan tempat Bagi saudari-saudari kita Yang mungkin terlambat datang Karena ada uzur Harus ngantar anaknya sekolah Harus menyiapkan bekal untuk suaminya Ya misalnya Maka orang-orang yang datang terakhir Dia dapat tempat duduk Ya kan Malu ya bu ya Bagi sebagian orang Kalau sudah datang terlambat Harus duduk di posisi Baris Pertama Maka kita Sebagai seorang palibah Sebagai seorang pelajar Pencari ilmu Kalau memang Orang-orang yang datang awalan Datang duluan Maka tempatilah Sosok pertama Di dalam majelis ilmu Dan itu pesan saya Begitu ya ibu-ibu ya Jadi Kecuali-kecuali Bagi simba-simbah Saya ada Kajian Awalnya itu Disitu tuh Eyang-eyang Rata-rata Eyang-eyang Jadi ada masjid baru Masjid barunya itu Belum ada kajian Kemudian Panitia kajian Berkata kepada saya Ustazah Tolong ngisi di masjid ini Tapi nun sewu Yang hadir simba-simbah Nggak Mbak Ternopo Ya Mbak Ternopo Bismillah Niat memakmurkan masjid Benar bu Saya datang Pertama kajian tuh Lihat Kenapa di tengah Nggak ada orang Gitu ya Ternyata Simbahnya Nyender semua di tembok Ya Eyang-eyang Ya Masya Allah Beliau mereka-mereka Adalah Rata-rata Istrinya para Dosen-dosen Pensiunan Jadi Saya bilang Gih Botan menopo Eyang-eyang Silahkan Nyender di tembok Senyaman ya Ya Dan Saya ketika Mengisi kajian Di masjid itu Bu Saya itu Seperti Saya sedang Mengajari Anak-anak Ya Jadi Pelan Sekali Ya Masya Allah Masya Allah Semuanya dari Allah Ya Setelah kajian itu Kontinu Yang namanya Kajian itu Harus Kontinu Harus Istiqamah Ya Tidak Satu bulan ada Satu bulan Tidak ada Satu bulan ada Satu bulan Tidak ada Itu nanti Jamannya bingung Di masjid itu Saya ngajak Dalam satu bulan Ada dua pekan Sebenarnya Beliau Yang ingin Mengadakan kajian itu Minta ke saya Setiap pekan Qaddarullah Pekan satu Pekan dua Saya sudah ada Di majlis ta'lim lain Yang duluan Dari majlis ta'lim ini Maka saya bilang Ke ibu ini Bu insya Allah Saya mengisi disini Pekan tiga dan keempat Insya Allah Tapi istiqamah ya Bu Ngi ustazah Alhamdulillah Setiap bulan Pekan tiga Pekan empat Di hari yang telah ditentukan Saya mengisi disitu Masya Allah La hawla Wala quwata illa billah Walillahil ham Semua dari Allah Bukan karena Sayanya bukan Sama sekali bukan Masya Allah Sekarang full Masjidnya Masya Allah Jadi sekali lagi Bahwa yang namanya Majlis ta'lim itu Harus Istiqamah Dikontinu Minyukan Kalau memang Sepekan sekali Bisa mengadakan Walillahil ham Kalau tidak bisa Sepekan sekali Minimal Sebulan sekali Ya Sebulan sekali itu Sudah lama bu Karena saya ada Majlis ta'lim Masya Allah La hawla Wala quwata illa billah Yang tiap pekan Saya harus hadir Di majlis ta'lim itu Jadi di hari yang telah ditentukan Satu, dua, tiga, empat Di situ Masya Allah Dan akhirnya Dengan majlis-majlis ta'lim lain Yang meminta Saya katakan maaf Untuk hari ini Saya sudah ada di Majlis ta'lim ini Satu, dua, tiga, empat Dan saya tidak bisa Meninggalkan majlis ta'lim Yang memang Sudah lama bersama saya Ya untuk Majlis ta'lim yang baru Ya Masya Allah Jadi ibu-ibu Yang saya cintaikan Allah Keistiqamahan itu Perlu dalam kehidupan kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sangat mencintai Orang-orang yang istiqamah Ya Apalagi istiqamah Dalam Menghadiri majlis ilmu Istiqamah dalam Membuka majlis ilmu Ya Ketahui lah Bahwa siapapun Di antara kita Yang menghadiri Majlis ilmu Dengan istiqamah Maka Allah akan Angkat derajatnya Dan Allah akan Jadikan Bagi orang-orang Yang beriman dan berilmu Kata Allah azza wa jalla Diangkat derajatnya Kata para ulama Ibu-ibu Diangkat derajatnya itu Di dua tempat Fiddarain Dimana Di dunia Dan di akhirat Masya Allah Ibu-ibu pengen gak Kita dan anak-anak kita Diangkat derajatnya Lala Pengen Ya Kita pengennya Anak kita lebih baik Dari kita G Biasanya kan gini kan Kalau bapak atau ibu Orang tua kan gini Duk ayo toyo belajar Duk Biar gak kaya mama Gitu kan Nah ayo tonak Belajar Biar gak kaya bapak Gitu kan Artinya berarti Kita sedang menginginkan Anak keturunan kita Menjadi generasi Yang lebih Baik Maka dari itu Kalau kita pengen Anak-anak kita Menjadi generasi Yang lebih baik Titipkan anak kita ini Kepada Allah Caranya bagaimana Caranya adalah Dengan belajar Ya Maka Allah Angkat Derajatnya Di dunia Dan di akhirat Baik Kemudian Wallahu Bima ta'amaluna Khobir Dan Allah Dat yang maha Mengetahui Lapa Yang kamu Kerjakan Ya Baik Berarti Adab yang pertama Sudah kita pelajari bersama Adab yang pertama Adalah Memberikan tempat Untuk orang lain Ini adab bermajlis Ya Adab yang kedua Ibu-ibu tidak ada di buku ini Ibu-ibu Boleh mencatat Di sampingnya Adab yang kedua Ketika Seseorang hadir Dalam majlis ilmu Maka Hendaklah luruskan niat Untuk apa Datang ke majlis ilmu Silahkan dicatat Yang punya buku Panduan Tidak ada di buku Panduan Dicatat Ya Kok bisa Ustazah kita harus Meluruskan niat Sebelum datang ke majlis ilmu Ya Karena Apa yang kita niatkan Itu berbanding lurus Dengan kemudahan Yang Allah berikan Kepada kita Dalam mengamalkan ilmu tersebut Ya Kalau ada ibu Datang ke majlis ilmu Hanya sekedar Mengisi absen Hanya sekedar Setor muka Karena Kalau Datang Ada Apa bu Ada sanksi Maka kita pulang Oke Kita gak dihukum Kita bisa Tanda tangan absensi Tapi Ketika Ditanya oleh suami kita Bu Tadi di pengajian Dapet apa Dapet apa ya Oh Dapet Senek Gitu ya Kenapa Karena dari awal Niatnya bukan Mencari Ilmu Tapi Niatnya Hanya Mengisi Absensi Niatnya Hanya Biar Tidak dapat Sanksi Maka Wajar ketika pulang Suaminya bilang Tadi yang ngajar Siapa Duh Yang ngajar itu Cin Pep Ya Yang ngajar Pakai kerudung warna Hitam Gitu ya Sampai nama gurunya Saja Tidak Tau Pakai bukunya Buku apa Bu Kalau tadi Ilmu gak tahu Pengajar gak tahu Katanya pakai Kudung warna hitam Sekarang bukunya Apa Bu yang dipelajari Apa jawabannya Ya Buku tebel-tebel Warna biru Masya Allah Ada gak Bu diantara kita Seperti itu Ibu-ibu Yang jawab ya Ada Baiklah Coba Sekarang Yo evaluasi Diri kita Masing-masing Apa sih bu Tujuannya kita Menuntut ilmu Kenapa kita itu Harus belajar agama Kenapa kita harus Datang ke majis ilmu Karena Yang pertama Ini tolong catat Baik-baik Karena Belajar ilmu Agama itu Adalah Kewajiban Nopo bu Sebagaimana Salat Kalau kita Tinggalkan Mendapatkan Dosa Begitu pula Ketika ada Majis ilmu Di sekitar Ibu-ibu Kita gak datang Belajar ilmu agama Maka Allah Akan tanya Di akhirat nanti Ya sudah Dicatat Dosa Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Sudah memberikan Fasilitas Di tengah Ibu-ibu Adanya Majlis Ta'lim Adanya Majlis ilmu Tapi kita gak mau datang Untuk Memenuhi Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Berbeda Kalau seandainya Kita berada Di sebuah tempat Yang terpencil Ya misal Di luar pulau Jawa Dimana Hanya ada hutan saja Ya Ketika nanti Di akhirat Kita ditanya oleh Allah Kenapa kamu Tidak menjalankan Wudu dengan benar Ya Allah Saya gak tahu ilmunya Kenapa kamu gak belajar Ya Allah Di sekitarku Hanya ada hutan Gitu ya Itu beda jawabannya Maka dari itu Ketika kita menuntut ilmu Katakan Bahwa ini adalah Perintah dari Allah Bahwa ini adalah Perintah dari Rasulullah Apa kata Rasulullah Qalabul ilmu Faridah ala kulli Muslim Faridah tu na'ala kulli muslim Menuntut ilmu itu Hukumnya Wajib Bagi setiap muslim Dan muslim Baik Yang kedua Kenapa kita harus datang ke majlis ilmu ini Karena Majlis ilmu ini Bagian dari Taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ibu-ibu ini Sebenarnya Sedang datang Di dalam Taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Iza marartum bi-riyadil jenna Jika kalian melewati Jika kalian melewati taman syurga Maka Mampirlah Berhentilah Maka para sahabat bertanya Kemudian para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa sih Taman dari taman syurga itu Yang ada di muka buminya Allah Dan Rasulullah Mengatakan Halikul zikr Ya halikul zikr Maksudnya Kata para ulama Halika halika Majlis-majlis ta'lim Majlis-majlis ilmu Dimana disitu Disebut Nama Allah Azza Wa Jalla Diingatkan dengan Sabdanya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi nanti Di syurga Semoga kita bisa Memasuki syurganya Allah Disana ada Halika-halika ilmu Masya Allah Merinding ya bu Jadi kita ini Lagi memantaskan diri Menjadi calon Penghuni Syurga Di syurga nih Adanya perkataan-perkataan Begini Gak ada namanya Majlis-gibah Majlis-gibah itu Majlis ibu-ibu Ya pada bawa tas Sesuai dengan bajunya Warnanya gitu ya Pake sepatu Sesuai dengan warnanya Pake kacamata Sesuai dengan warnanya Kan ada yang model-model Begitu ya bu ya Terus nanti janjian Sama tamanya Jeng Kita arisan dimana ya Jeng Gitu ya Ah disini nih Arisannya di cafe ini Nah 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 Oke dateng lah Ya ada yang bawa mobilnya Dua pintu Ada yang bawa mobilnya Satu pintu Gitu kan Terus Kumpul di sebuah cafe Setelah itu nanti Apa yang ada disitu Akhirnya ngobrolin Anaknya nanti mau kuliah dimana ya Oh kuliah disini Ngobrolin anaknya Setelah selesai ngobrolin anaknya Ngobrolin suaminya Setelah ngobrolin suaminya Ngobrolin guru Terus digajah makan siang Ngobrolin orang Saya pernah bu Pernah mengajar di sebuah tempat Awalnya itu tematik ya Ada seseorang yang berkabar Kepada admin kami Bisa gak mengisi Di sebuah tempat makan Dijelaskan tempat makannya ini Kayak semacam cafe gitu Kemudian saya gak tau audiennya siapa Saya izin ke suami saya Beb boleh gak ngisi Kajian musimah di cafe ini Tempat makan ini Kata suami saya is oke Kalau memang itu audiennya musimah Gitu ya Sudah saya oke kan Saya bilang ke admina Oke Oke deal gitu ya Hari ini tanggal sekian Di tempat ini Apa yang terjadi ibu Saya kaget bu Ketika saya datang Ke kajian itu Ya Ibu-ibu tuh Ya ibu Saya lihat sendiri Saya datang Baru beberapa orang Terus pada datang Itu kunci mobil Kunci mobil Itu digantung-gantung Ya Paham gak maksudnya Di bawah Biar kelihatan gitu ya Mobilnya mobil jenis apa tuh Masya Allah Dan Ketika itu Saya katakan kepada ibu-ibu Ini Saya kajian berapa menit Ustada Kajiannya setengah jam Materinya Nanti tanya jawabnya Satu jam Setelah itu selesai Kita ada Forum lain Gitu ya Forum lainnya apa bu Ya ada us Nanti kalau ada ustada Kami malu katanya Ya sudah Dan Setelah itu Saya minta maaf Tidak bisa menghadiri lagi Kenapa Karena Terlalu banyak mudorotnya bu Ya daripada Daripada Manfaatnya Ya Saya katakan Kalau pengen Kajian lagi Ayo bareng-bareng Ya kajian tuh Satu jam Kajian aja dulu Ya Saya khawatir Nanti kalau setelah kajian Sudah bagus tuh polanya Kemudian setelah itu Ada majlis ribah Ya Tau majlis ribah Ngomongin orang Akhirnya keluar dari majlis Ya ilmunya hilang semua Bubrah Ya menguap Ya Maka Saya nasihatkan kepada panitia Walillahilham Walillahilham Saya diundang lagi sama panitia itu Ya Saya diundang lagi Satu lagi ibu Yang ada adalah Masya Allah Lahula wala kuwata illa bila Ibunya masih sama Ya Tapi tempatnya sudah berbeda Di rumah Ya salah satu jamaah Yang punya pendopuk seperti ini Dan Acaranya hanya kajian saja Masya Allah Dan walillahilham Kajiannya sekarang berlangsung Masya Allah rutin Masya Allah Ya alhamdulillah Baik Kemudian Yang ketiga Kenapa kita harus datang ke majlis ini Orang yang datang Kemajis ilmu Ini ya Sejatinya Kita sedang Membutuhkan doa Dari makhluk-makhluk Allah Yang lain Kita sedang meminta Kepada Allah Agar didoakan oleh Malaikat Oleh ikan-ikan yang ada Di lautan Oleh seluruh penduduk bumi Agar kita dimintakan Ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi ketika ibu datang ke majlis ilmu Sejatinya kita itu Sedang didoakan oleh Para malaikat Oleh para Makhluk-makhluk Allah Yang ada Di Buminya Allah Bahkan Al-hitani Al-hitani Fil bahar Itu Ikan-ikan yang ada Di lautan Mereka turut Mendoakan orang Yang sedang belajar Menuntut ilmu Di dalam majlis ilmu Masya Allah Ini ibu kita sedang Belajar ini Ikan-ikan yang ada Di lautan itu Sedang mendoakan kita Allahumma Dalam syurganya Allah Maka kita pengen Dimudahkan jalannya Dan diantara Jalan ekspres Jalan patas Jalan cepat Untuk menuju Syurganya Allah Adalah dengan Belajar Menuntut ilmu Agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Beliau pernah bersabda Apa kata beliau Barang siapa Yang belajar Ilmu agama Maka sesungguhnya Ia dimudahkan Baginya jalan Menuju syurganya Allah Ya Jadi ini cara Diantara cara Agar kita dimudahkan Jalan yang menuju Syurganya Allah Yang kelima Dengan kita Belajar ilmu agama Kita Menghilangkan Kebodohan Dari dalam diri kita Dan juga Orang lain Dengan kita Belajar ilmu agama Sesungguhnya Kita sedang menghilangkan Kebodohan yang ada Dalam diri kita Dan orang lain Contoh misalnya Apa Contoh Yang paling mudah Dulu Sebelum kita mengaji Kita itu sering Balik lagi ya Keminum ya Kalau bertamu Menyisakan air Ya Baik itu Air teh Suguhannya air teh Ataupun air-air Yang lainnya Alasannya apa Alasannya Boten pareng Alasannya Apa bu Saru Kalau airnya Dihabiskan Dikiranya kita ngelak Gitu ya Dikiranya kita Haus Datang Airnya dihabiskan Setelah kita Menuntut ilmu Kita tahu Bahwa ternyata Ketika kita Menyisakan air Itu bagian Dari Mubadhir Dan Mubadhir ini Temannya Saiton Akhirnya Ibu Kalau bertamu Maaf ya Jeng Ngajari Kita gak ngajarin Tuan rumah Cuman kita bilang Maaf ya Jeng Saya habiskan Minumnya Bismillah Saya habiskan Eman Kalau mau Saya sisakan Nanti temannya Saiton Nah Hilanglah Kebodohan Dari dalam diri Kita Dan juga Kita berusaha Menghilangkan Kebodohan Dari dalam orang Lain Itu Di antara Contoh Real yang mudah Belum lagi Yang lain Ibu-ibu Belajar Menuntut ilmu Masya Allah Belajar menjadi Istri yang Salihah Akhirnya Ibu-ibu pulang Semakin dicintai Oleh suaminya Ya Masya Allah Yang awalnya Kita selalu keras Ketika berbicara Dengan suami kita Kita belajar Bagaimana menjadi Khadijah Wah Ibu-ibu disini Belum Belum ada ya Kajian Belajar tentang Khadijah ya Saya ada bu Mau belajar Insya Allah Tanggal 10 November Saya ada Dauroh kajian Di Surabaya Katanya mau belajar Betul Di Surabaya Judulnya Menjadi Wanita Yang mempesona Ya Yang dikaji Siapa di dalamnya Isteri-isteri Rasulullah S.A.W Ada Khadijah Ada Ada Ibunda Khadijah Ada Ibunda Sauda Ada Ibunda Hafsa Semuanya Ya Dan itu sifatnya Dauroh Ya Belajarnya dari Jam setengah satu Sampai jam tiga Kuat Nopombotan Ya Insya Allah Saya ada di Surabaya Insya Allah Jadi gimana Us Ya Masa belajar Langsung ke Surabaya Ya Kalau suaminya Mengizinkan Ya Belajar Barang-barang Belajarnya sehari Tok Sudah Ya Dapet semuanya Kenapa Karena biasanya Saya kalau Membedah Sohabiyah itu Bu Satu pertemuan Dapat satu Sohabiyah saja Ya Coba kalau Sohabiyah yang kita Bedah 50 orang Bersama istinya Rasulullah S.A.W Maka 50 pertemuan Itu Ummahatul Muminin Ibunya Para Kau Muminin Istinya Rasulullah Dibedah Hanya dalam Waktu Dua jam setengah Wallahu ta'ala Sampai jam tiga Masya Allah Ya Insya Allah Nanti ada di Surabaya Dia mau ikut Baik Semoga Allah Mudahkan ibu-ibu Semuanya Ya Untuk Menjadi Istri-istri yang Saliha Amin Baik Yang keberapa itu Sekarang yang ke enam Oke Yang ke enam Kenapa kita harus Datang ke majlis ilmu Ibu-ibu Karena di majlis ilmu ini Akan Allah Turunkan Rahmat dan Kebahagiaan Allah turunkan Ketenangan Jadi ketenangan itu Allah akan turunkan Di majlis ilmu Bukan di Majlis shopping Bukan di Majlis Merumpi Bukan Ya Tapi Allah turunkan Di majlis ilmu Masya Allah Jadi jangan heran Ibu-ibu Yang awalnya Kemurungsung Setelah ngaji Ibu-ibu Jiwanya menjadi Lebih tenang Ya Karena Allah berikan itu Masya Allah Ada gak ibu-ibu Yang merasa Perbedaan gitu loh Dalam diri ibu-ibu Sebelum dan setelah ngaji Ada kan bu Ada Alhamdulillah Berarti ini menunjukkan Bahwa Allah Azza wa Jalla Menurunkan rahmatnya Dan ketenangan Untuk ibu-ibu Semuanya Masya Allah Baik cukup Enam ya Sudah ya Oke Baik Kemudian Di antara Adab dalam bermajis Tadi yang keberapa Yang pertama Dua Oke Yang ketiga Di antaranya Adalah Oh maaf maaf Satu lagi ya ibu-ibu Tadi kan enam ya Satu lagi Yang ketujuh ini penting juga Yang ketujuh Biar witir Biar ganjil Kenapa kita harus datang Kemajis ilmu Karena orang yang suka Datang ke majis ilmu Ibu Fulana Dan sering datang Nggak pernah absen Datang terus Ya Maka Orang-orang ini Akan disebut-sebut Namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kata Allah Wahai malaikat-malaikatku Aku ridha dengan Ibu fulana Ya ketahui lah Bahwa saya mencintai Ibu fulana Kata Allah begitu Saya ridha dengan Ibu fulana Dan ibu-ibu tahu Kalau Allah sudah ridha Kalau Allah sudah cinta Kepada seorang hambanya Kalau Allah sudah Mengumumkan Bahwa Allah mencintai hambanya Maka Allah akan umumkan Itu ke seluruh penduduk langit Dan Allah Azzawajal akan Perintahkan penduduk langit Untuk menyelipkan Kedalam Hati penduduk bumi Agar ia pun turut Mencintai fulana Yang dicintai oleh Allah Mau gak bu kita Dicintai oleh Allah bu Mau Kita menjadi juara Di hadapan Allah Kalau sering datang Ke majlis ilmu Maka dari itu Ini menjadi motivasi Bagi diri kita Kenapa kita harus datang Ke majlis ilmu Agar kita dicintai Oleh Allah Agar nama-nama kita Disebut-sebut Di hadapan Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Ibu-ibu Orang-orang yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Baik Sekarang yang ketiga Di dalam adab Majlis ilmu Ya ketika Datang ke majlis ilmu Nibu Tidak terlambat Itu diantara adabnya Ketika mendatangi Majlis ilmu Maka Kita datangnya Tidak terlambat Oke Kenapa Karena Jika kita terlambat Datang Kemudian Seorang guru Sudah Menerangkan Sebagian ilmunya Ya datangnya Misalnya Kajian pukul Delapan Kita datang Jam sembilan Ya Contoh Kan contoh Nah Kajiannya Jadi jam lapan Sampai setengah sepuluh Misal Contoh Datang jam sembilan Baru datang Berarti kita dapat Setengahnya saja Ya Bahkan ada loh Ibu-ibu Ya Orang yang datang Sudah doa Kapal ratul majlis Ya Jadi mari kita tutup Kajian ini Baru datang Subhanakallahumma Bi hamdika Ya Itu juga ada Ya Berarti dia gak dapat ilmu Ya tapi masih dapat Keutamaan Keutamanya apa Didoakan oleh Malaikat Karena niatnya dia Untuk menuntut Ilmu Masya Allah Jadi datanglah Sebelum guru itu datang Ya Datanglah agar kita Dicintai Ya Allah Subhanahu Wata'ala Eh Kecuali ada udur Ada udur itu beda lagi Ya ibu-ibu Baik kemudian Yang keempat Yang keempat adalah Memilih teman Yang sholiha Dalam bermajlis Ini penting nih Memilih teman Yang baik Dalam bermajlis Kok bisa us Kita harus Pilih-pilih teman Dalam bermajlis Nggak ibu Karena kalau teman kita Sukanya ngobrol Ya Ada gak Kita baru duduk Ustadahnya Gurunya Sedang menerangkan Teman kita Ngobrol Ya Sebelum datang gurunya Teman kita sudah mulai curhat Mbak-mbak Aku yuk Mesuki gini-gini ya mbak Terus saja Memil Padahal gurunya Berdiri Cara di depan Berarti Ibu-ibu Sebelum datang ke majlis ilmu Ibu-ibu berdoa dulu Selat duha dulu Selat duha Minta sama Allah Ya Allah Nanti ya Allah Ketika saya di majlis ilmu Ya Allah Berikanlah kanan kiri saya Orang-orang yang baik Ya Masya Allah Karena yang namanya Teman itu Akan memberikan Pengaruh yang besar Kepada diri kita Contoh Contoh Ibu-ibu Selama ini Berteman dengan Orang-orang Yang rajin Menuntut ilmu Lambat laun Kita rajin menuntut ilmu Ibu-ibu berteman Dengan seseorang Yang rajin puasa Senin Kamis Ibu-ibu jadi semangat Puasa Senin Kamis Semangat Ibu-ibu Berteman Dengan seseorang Yang suka ngomongin orang Lambat laun Kita jadi ikut Ngomongin orang Ibu-ibu berteman Dengan orang Yang suka mengeluh 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 Digit-digit Dikelukan Ini dikelukan Itu dikelukan Lambat laun Ibu-ibu akan mengeluh Betul Jadi hati-hati Dalam memilih teman Termasuk diantaranya Teman satu majelis Kenapa? Karena karakter teman ini Akan menular kepada kita Sifat teman ini Akan menular kepada kita Maka Rasulullah S.A.W. Mengumpamakan Orang yang berteman Dengan orang yang baik Maka dia seperti Berteman dengan Penjual minyak Wangi Sebaliknya Kalau dia berteman Dengan orang yang Tidak baik Agamanya Maka Sesungguhnya Dia seperti Berteman dengan Orang pandai besi Maksudnya Tukang las Bukan Tidak boleh berteman Dengan tukang las Ini kan Perumpamaan Ibu-ibu Jangan jadikan alasan Yang punya suami Profesinya tukang las Nanti pulang ke rumah Jangan bilang Tadi ustada Tidak memperbolehkan Katanya Berdeman dengan tukang las Bukan Itu kan Perumpamaan Perumpamaan Semua profesi itu Baik di mata Allah Ibu-ibu Yang penting Profesinya halal Dan kita Tidak boleh Nyinyirin Orang yang sedang Berjuang Mencari nafkah Mending mencari Nafkah Daripada Mager di Rumah Baik Nah kemudian Yang kelima Yang kelima Dalam bermajlis Hendaklah Ia tidak merebut Tempat Duduk Orang yang sudah Duduk di tempat itu Dia tidak Menyuruh Seseorang Yang sudah Duduk di tempat itu Untuk berdiri Itu tidak boleh Contoh Misalnya Bu Kita punya Besti Contoh Besti kita itu Sudah deket banget Sama kita Eh besti kita Datangnya duluan Karena besti kita ini Orangnya beradab Maka Nurut Besti kita ini Memenuhi sosok pertama dulu Kita datang terakhir Ya Pas datang terakhir Kok lihat Samping-sampingnya besti kita Sudah ada Orang Ya Terus kita semena-mena bilang Ke orang yang disamping besti kita Berdiri Itu tidak boleh Ya ini bestiku Gitu ya Tolong jangan dengar Dengan bestiku Geser-geser-geser Itu tidak boleh Ya Sudah Kita menerima tempat Dimana Ada yang kosong Kita tempati Ya Tidak boleh Menyuruh orang Yang sudah duduk Di sebuah tempat Dalam majis ilmu Untuk berdiri Ya kita Logowo Karena kita datang terlambat Maka kita duduk Di tempat yang Kosong Baik Kemudian Yang keenam Adalah Tidak boleh Memisahkan Dua orang Kecuali dengan izinnya Ya tadi Misalnya besti kita Sudah datang Dengan temannya berdua Terus kita bilang Bubar-ubar-ubar Nah itu tidak boleh Ya Sudah Tidak apa-apa Ya Ketika dua orang itu Sudah datang duluan Maka kita tidak boleh Memisahkannya Baik Kemudian Di antara Ada dalam Bermajlis Juga Mencatat faidah Nah ini penting nih bu Jadi Ketika kita datang Kemajis ilmu Di antara Perbekalan yang harus Kita bawa Sebenarnya ya bu Di antara perbekalannya Adalah Buku Ya Alat tulis Kalau anak muda Zaman sekarang Sudah bukan lagi Menggunakan buku tulis Apa yang mereka gunakan Ya Mereka gunakan Datang Kemudian bawa Tablet Tablet bukan Obat untuk munyah ya bu Tau tablet gak Apa ya bahasan ya Baulah katanya HP besar tau bu HP besar Itu namanya tablet Saya pernah bu Saya pernah ngisi Anak-anak muda Anak-anak muda Itu gak ada yang bawa Buku tulis Satupun gak ada Ya Yang ada semuanya Yang luarin HP Kalau gak tablet Jadi kita Kalau lagi ngajar Anak muda Kita tanya HPnya dikeluarkan untuk apa Nyatet us Ya Tabletnya dikeluarkan untuk apa Mbak Nyatet us tada Sudah bukan lagi Jamannya buku tulis Karena menurut mereka Ya menurut versi Anak muda Buku tulis itu ribet Ya Iya gak sih mbak Ya ribet itu maksudnya Bawa dua kali gitu loh Kalau HP atau tablet kan Kemana mereka bawa Ya Jadi beda generasi Beda cara bu Ya Ada yang Ustada saya ngatetnya Di rumah aja Saya izin merekam Misalnya ya Saya bilang oke Saya izinkan merekam Tapi nanti setelah Mbak selesai Mencatat Hapus Ya oke Tanya Itu juga ada Ya jadi beda-beda caranya Kalau ibu-ibu Cara yang baik Ya karena ibu-ibu ini kan Rata-rata Anak muda Pak Mantan anak muda Oke Ibu-ibu ini kan Saya Jujur ya bu Tadi kata ibu Sebagaimana yang telah ibu katakan Mantan anak muda Alias Tidak tua Tidak tua Tidak tua Tidak tua banget Bu Menuju Tua Samimawan ya Jadi Ibu-ibu bawa buku catatan Buku catatan itu dibawa Dan Ini ibu ya Saya izin menyampaikan Kalau bisa Buku catatannya yang rapi Jangan Setiap Datang ke majis ilmu Ibu bawa satu itu Satu buku itu Jadi dalam satu buku itu Ada kajiannya ustad ini Ada kajiannya ustadza ini Ada gak Ibu-ibu jenis begitu Model begitu Hah Banyak Wah Akhirnya Pas Bukunya habis Ya Bawa buku baru Saya bilang Ada PR Bukunya Anjar ya PRnya di buku lama Yonda Jadi kita Senyamannya kita Ibu-ibu bawa buku yang seperti apa Tapi Kalau itu memang pelajarannya Ustadz ini Ustadz pulan Ustadz pulana Yon jangan dicampur-campur Nah itu Bagus Loh Kita waktu belajar dulu SJ kan Kita bawa buku Setiap buku Setiap satu pelajaran kan Bu Nah begitu pun ketika kita belajar Ilmu agama Jadi kita nanti gak mumet Ya Oh saya mau belajar ilmu fikir Kemarin belajar ilmu fikir Mana catatannya Gitu ya Nah jadi Kalau Ibu mau satu buku aja Ustadz Tapi saya punyanya satu buku aja Ustadz Ya sudah pakai pembatas lah Atau pakai apa yang jelas Satu buku dibagi dua Misalnya Ini buat pelajaran adab Yang satu lagi Buat pelajaran Tafsir Nah itu Jadi kalau memang pelajaran adab Ya nulisnya yang bagian depan Gitu ya bu ya Itu Bawa buku Kenapa Karena ilmu itu Kalau gak dicatat Hilang Ya Ustadz Tapi ya Usia saya sudah 70 tahun Us Gitu ya Bu Saya itu punya murid Ibu-ibu Lansia Usianya sudah 85 tahun Ya Waktu itu Saya bilang Yang Usianya paling tua Beliau ngacung Nyatet apa botan Nyatet Saya lihat Catatannya Gak ngerti saya Ya Karena tulisannya Tulisan dokter Tau ibu-ibu Nyatat Terus saya bilang Kesimbangannya Mbah Tolong dibaca Mbah Beliau bisa baca Ya Kan tulisan-tulisan beliau Ini masih mending bu Yang beliau Beliau yang nulis Beliau yang baca Ada kalanya kita Nulis sendiri Sampai rumah Kata suami kita Boyo di wocotopu Kajianepu Oppo yoppa Ada model begitu bu Ada ibu-ibu Ngaku ya Kenapa Karena waktu nyatat Kita buru Buru Sampai Akhirnya kita Bingung sendiri Karena gak ngerti Dengan catatan Kita Jadi Tidak ada alasan Ibu-ibu tidak mencatat Bismillah Diniatkan Agar ilmunya gak hilang Ibu-ibu nyatat Nyatat Ustada Tapi tangan saya Pekel us Nyatat Minta sama Allah Latihan Biar gak setruk tangannya Maka apa Latihan Nulis Bismillah Walaupun hanya sebatas Gak lengkap-lengkap Gak apa-apa Ustadanya bicara Dari A sampai Z Dapat dua lembar Ibu dapat setengah lembar Boten nopo-nopo Bismillah Boten nopo-nopo Yang penting Nulis Apa bu Nulis PR Kajian berikutnya Ibu-ibu Bawa buku tulis Sama Balpen Yang gak punya Buku tulis Sama Balpen Lapor ke Ustada Yosi Dibelikan sama beliau Ya Mau beli berapa Bu selusin Ya Masya Allah Nanti insya Allah Beliau belikan Ya Yang gak punya buku tulis Gak punya Balpen Lapor ke Ustada Yosi Atau ke Umi Yuni Nanti beliau insya Allah Mau belikan Ya Ustada Kalau buku catatannya Cucuku boleh gak Boleh Cucu Ada buku kosong gak Buku catatan Ada nek Ti Ada ti Boleh gak Uti mau Ya boleh Bawa ke pengajian Ya Jadi PRnya Tolong diingat Kajian berikutnya Ibu-ibu Bawa buku Tulis Dan bawa Balpen Begitu Ngi-bungi Semoga Allah Mudahkan Baik Kemudian yang Kepada Yang kedelapan Oke Yang kedelapan Di antara Adab dalam Bermajlis ilmu Adalah Tidak menyela Gurunya Ketika sedang Menyampaikan materi Ini penting juga Tidak menyela Gurunya Ketika Guru tersebut Sedang Menyampaikan materi Contohnya lah bagaimana Saya pernah Bertemu dengan Jamaah Ya dalam Majlis ilmu Ini yang saya ceritakan Kisah-kisah nyata ya Ibu-ibu Jadi saya sedang Menceritakan Atau sedang Memaparkan materi Ada seorang ibu Yang saya berbaik Sangka mungkin Ibu itu baru Pertama kali Atau belum lama Ngaji Beliau bilang gini Beliau dari tadi itu Gini-gini terus Ya Saya lagi menyampaikan materi Hmm Dan itu membuat Akhirnya saya gak nyaman Tinggi buatan ibu Ada orang di tengah-tengah Gini-gini terus Ya Dan saya menghentikan Pemaparan Saya kasih Saya Saya persilahkan Ada apa bu Mau izin keluar Saya kira mau izin ke belakang Ke belet Gitu kan Ya mau gue silahkan Dan itu diantara Ada menutup ilmu Begitu bu Kalau kita mau ke toilet Kita acungkan tangan Ya Jadi gak asal Majlis ilmu Lagi berjalan Ibu-ibu mau ke toilet Ibu-ibu Langsung aja Enggak Kita acungkan tangan Kita izin dulu ke guru kita Ustazah Saya izin ke toilet Itu adalah orang yang beradab Ya Maka saya tanya kepada ibunya Gini-ibu Peripun bu Dari tadi mengacungkan tangan Ada yang bisa saya bantu Atau ibu mau ke toilet Enggak usah Saya mau tanya Katanya gitu ya Saya mau tanya Mau tanya Sekedap Ibu Belum Masuk sesi Tanya jawab Saniki Pemaparan materi Rumin Nanti Insyaallah Dipandu oleh Moderator Untuk Tanya jawab Jadi kita Kalau menghadapi jamaah Yau macam-macam Tapi kita Berikan Insyaallah Udur-udur Ya Karena tidak semua jamaah itu Tahu bahwa Yang namanya bertanya Menunggu sesi Tanya Jawab Begitu pula Ketika seorang Pemateri Belum selesai Memaparkan Materi Tapi ibu ada Kebutuhan yang mendesak Contoh Anak Belum dijemput Padahal Sudah waktunya Menjemput Nanti Kalau anaknya Enggak dijemput Kasian di sekolah Dia menunggu lama Maka ibu boleh Angkat tangan Ya Ustazah Saya izin Menjemput Maka seorang guru Akan mempersilahkan Silahkan bu Daripada kita Kebelakang-kebelakang Mundur-mundur Ngilang Itu gak baik Gak bagus Ya Jadi mulai sekarang Yuk beradab Kalau masih Pemaparan materi Ibu angkat tangan Kalau mau keluar dari majelis Maka seorang guru Mempersilahkan Gek Wantan apa bu Us maaf Tadi suami saya Urjen Nelpon minta Dibikinkan kopi Monggo Boleh pulang Ya Kan Melayani suami Juga bagian dari Kewajiban Ya Karena suami saya Tempramen Oh kalau gak cepat Dibikinkan marah-marah Gitu Bisa jadi besok Saya gak diizinkan Kajian Ya sudah Monggo silahkan Ya Dan seorang guru Juga gak boleh Saklek Kalau memang itu Kebutuhan Seorang murid Ya harus Mempersilahkan Sudah Ya Legowo Jadi insyaallah Ya ibu-ibu Kita menjadi Murid-murid yang beradab Ya Kalau akan keluar dari Majelis Izin terlebih dahulu Ya Tidak menyela dengan Pertanyaan Sebelum Yang Menyampaikan Selesai menyampaikan materi Ya setuju bu Alhamdulillah Baik Kemudian adab Yang selanjutnya Adalah tidak ada Forum Di dalam Forum Kalau kita Menjadi Seorang talibah Menjadi Seorang Pelajar Mencari ilmu Maka Hendaklah kita Menyimak Baik-baik Apa yang disampaikan Guru kita Kalau ternyata Kita gak bisa Mendengar Dengan cara yang baik Maunya bicara Terus Maka Gantian Dengan pembicaranya Ya Silahkan Saya pernah juga Menjumpai Ibu-ibu yang model begini Jadi begini ceritanya Sudah sesi tanya jawab Sudah sesi tanya jawab Mungkin Ibu itu Sudah tahu ilmu yang saya sampaikan Gitu lah Akhirnya ada seorang ibu Duduk di belakang Pake kursi Ya Mengacungkan tangan Saya Kira Mau bertanya Mungkin ibu Monggo Ternyata beliau Memaparkan kembali materi saya Dari A sampai Z Ya Dan menambahkan bahkan Maka saya katakan Terima kasih Pertamanya saya gak paham Gitu Yang ditanya Nopong Terus aja beliau bicara Oh Saya berbaik sangkanya Mungkin beliau Dulunya dosen Mungkin beliau dulunya Seorang Guru Jadi beliau Pengen Apa ya Yang namanya seorang guru ya Yang namanya seorang dosen Biasanya menyampaikan materi Giliran suruh menyimak Itu berat Maka beliau Ada kesempatan Pengen menyampaikan Ya munggo silahkan Gitu ya bu ya Tapi itu sudah selesai Jadi Pas sesi tanya jawab Tapi yang gak baik Adalah ketika Ada seorang guru Menyampaikan Sebuah ilmu Dalam sebuah Kajian Kemudian Kita asik Berbicara Dengan teman Sebelahnya Itu Yang tidak Beradab Ya ingat Bahwa kebarakahan ilmu Ada pada Adab Dan keridoan Seorang guru Serta keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau guru Sudah rido Kita Sudah Beradab Dalam majlis ilmu Maka Allah azza wa jala Akan Turunkan Kebarakahan Kebarakahan Di dalamnya Gitu ya bu ya Jadi ini Bagi teman-teman Yang mungkin Gak sabar Pengen berbicara Mending Angkat tangan Oh saya sudah Pengen berbicara Munggu Saya yang Kebawa Ibu yang Berbicara Gitu kan ya Gantian Gak apa-apa Dan itu Jauh lebih baik Daripada Kita ngobrol Di belakang Sedangkan Ada seorang guru Menyampaikan Ilmu Jadi yang namanya Majlis ilmu Itu tenang bu Dulu Imam syafi'i Rahimahullahu ta'ala Siapa yang kenal Imam syafi'i Saya Ibu-ibu Semuanya Kalau ditanya Madhabnya siapa Kita bilang apa Imam syafi'i Ya Beliau itu bu Imam syafi'i Rahimahullahu ta'ala Ketika beliau Belajar Duduk Di majlisnya Imam malik Rahimahullahu ta'ala Jadi imam malik Itu gurunya Imam syafi'i Apa yang Imam syafi'i Lakukan Imam syafi'i Datang Duluan Sebelum gurunya datang Imam syafi'i Duduk paling depan Dekat dengan gurunya Dan beliau Ketika akan Membuka lembaran Buku beliau Atau kitab beliau Beliau Hati-hati Ya jadi hati-hati Kemudian temannya bertanya Wahai Muhammad bin Idris Namanya Imam syafi'i Muhammad bin Idris Kenapa engkau Saya lihat Membuka lembaran buku mu Kok pelan-pelan Gitu ya Apa kata Imam syafi'i Saya khawatir Ketika saya Sedang membuka Lembaran ini Dan ada suara Yang akhirnya Mengganggu konsentrasi Guruku Imam Malik Masya Allah Lembaran saja Ya Imam syafi'i Ketika membuka Lembaran buku Beliau pelan-pelan Bagaimana Dengan kita Ngobrol Dengan kita Tertawa-tertawa Dengan teman kita Ya subhanallah Maka Ya ibu-ibu Saya memohon Kerjasamanya Jikalau ada Seseorang yang sedang Menyampaikan ilmu Kita hening sejenak Ya Toh ini gak lama Paling satu jam Satu jam setengah Selesai Ya Dan Ketika kita Belajar dalam Keadaan Beradab Maka Kita berharap Semoga Allah Azzawajal akan Menurunkan rahmatnya Untuk kita Semuanya Baik Terakhir Adab dalam Bermajlis ilmu Adalah Membaca Doa Kafaratul Majlis Ketika Selesai Dari Majlis Ya Coba Ibu-ibu Saya bacakan Doa Kafaratul Majlis Tapi gak Bubar Ini contoh Nanti saya Bacakan Ini Ibu-ibu Bubar Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Saya aja yang baca Ibu-ibu gak usah baca Ashadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfiruka Watubileh Dalam kata Subhanakallahumma Wabihamdika Ini ada kata Tasbih Kita Memuji Allah Subhanakallahumma Wabihamdika Dan kita Memuji Allah Wabihamdika Alhamdulillah Kita tuh sedang Berkatakan Segala puji Bagimu Subhanakallah Subhanaka Maha suci Engkau Wabihamdika Dan kami Memujimu Subhanakallahumma Wabihamdika Terus Apa Ashadu Alla ilaha Illa anta Dan saya bersasih Tidak ada ilah Kecuali engkau Astaghfiruka Watubu ilaih Dan saya Memohon Ampun Kepada engkau Jadi ada beberapa Poin Nah lucunya Ada beberapa Panitia kajian itu Yang menutup Majlis begini Mari ibu-ibu Sebelum kita Tutup Majlis kita Kita Baca Hamdallah Istighfar Dan doa Kafaratul Majlis Itu namanya Double-double Kalau kita Membaca doa Kafaratul Majlis Sejatinya kita Sudah memuji Allah Kita sudah Meminta Ampunan Kepada Allah Jadi cukup Kita katakan Mari kita Menutup Majlis Ta'lim kita Dengan Doa Kafaratul Majlis Itu Yang diajarkan Oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Tidak perlu Kita tambah-tambahkan Yang lain Karena apa Yang sudah Dicontohkan Beliau Itu sudah cukup Untuk kita bisa ikuti Dan kita berharap Semoga nanti Ketika kita berjuang Menjalankan Sunnah-sunnah beliau Semoga kita Didekatkan Oleh Allah Azzawajalla Ketika kita Memasuki Syurganya Berdekatan Dengan syurganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Amin Allahumma Amin Baik InsyaAllah Itu yang bisa Saya sampaikan Jikalau ada Kebenaran Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jikalau ada Kesalahan Datangnya Dari saya Pribadi Saya memohon Maaf Yang sebesar-besarnya Aku luqa lihada Wa astagfirullah Di wa lakun Wa akhiru Da'awana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh mutiara hikmah ofisial menyikap hikmah dibalik sunnah